Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Saya cukup memperhatikan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 antara John Takpor juga Josh Maguire mengembalikan bola kepada John Takpor namun kembali kedua kalinya bagaimana John Takpor melakukan syuting yang tidak mengarah gawang namun juga sudah membuatkan suatu tindakan yang sangat berbahaya kepada Mada Wirawan kita lihat di sini ya, back heel, syuting tipis sekali dari gawang Mada Wirawan ya, baik Josh Maguire kerja sama dengan Cori Miss Finkru ya, Andi Odang kali ini masih Andi Odang masukin kotak penalti Persiba balik papan masih dibayang-bayang oleh Ang Suparman ya, baik sekali Walbut tadi memang hampir hampir saja kesalahan dilakukan dari pertahanan Persiba namun kita lihat kesigapan dari Aang mampu menghalau bola yang namanya sudah dilakukan dribbling oleh Andi Odang masih Andi Odang, umpan berantar ke dalam kotak penalti Taufik baik sekali betul-betul teragaan back heel berkali-kali kita lihat sebelumnya Josh Maguire sekarang John Takpor kita lihat memang sekarang mereka sangat padu sekali understanding game antara pemain betul-betul sangat solid kita lihat kembali pemain-pemain pesi berbalik papan melalui Robertino dari kali ini Dwi Joko kembali Robertino dan pada Jelo Julio Lopez ya cukup baik dari gerakan dari Jelo membalik badan memutar balik badan dan melakukan sekali syuting kita lihat dengan kawalan ketat dari Taka mampu melakukan tendangan namun memang arahnya tidak begitu baik yang selalu pemain yang dihadapi adalah dua orang ini langsung ke dalam kotak final ya benturan terjadi antara Korinus Finkru dan juga Made Wirawan cukup keras jatuh dari Made Wirawan ya cukup keras tadi kita lihat bagaimana lompatan yang begitu tinggi dari Made ini tayang ulangnya berusaha untuk menjangkau bola namun di situ kita lihat bagaimana ya Korinus menundukan badannya justru malah justru membahayakan dari seorang Made Wirawan ya saya kira ini memang situasi yang sangat krusial bagi seorang Jeper andai saja dia salah jatuh salah menentu maka bisa akan menyebabkan patah pada petungkai tungan atau petungkai kaki tapi saya kira jatuhnya dia sudah tidak terlalu mengandalkan tangannya jadi mudah-mudahan tidak menjadi sebuah tiran yang terus berada di bench pemain jadi persibah balik patah Josh Maguire langsung ke dalam kotak final ya tentunya satu pelanggaran kita tahu Ferry bagaimanapun juga ini keputusan sangat tepat dari Wasid Aeng mengganggu iya kita berguna dia melakukan body charge dengan punggungnya sehingga membuat Anderson terjatuh dan kita tahu disini bagaimana Seth Chidam maupun Satrio Sham Josh Maguire langsung ke depan yang dituju adalah Corinus Vinkru bukan pelanggaran oleh Corinus Vinkru ya play on kita lihat memang tackling yang sangat bersih dari Aeng tadi ya lepas sayang sekali Julio Lopez berdiri offside iya iya memang sebuah peluang yang sangat disayangkan karena kita lihat bagaimana Julio Lopez begitu bebas sekali mendapatkan sebuah true pass dan tinggal berdapat langsung dengan penjaga uang saya puding kita masih mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya tampaknya sudah mempertanyakan keputusan wasif Aeng namun kembali satu hal yang memang sedikit membingungkan karena kita tahu bahwa dan dan dari kita adalah seorang direkte teknik yang seharusnya tidak bisa diada di bench dan mungkin tidak bisa memberikan informasi atau memberikan instruksi instruksi kepada pemainnya begitu jauh seperti yang kita lihat saat ini dan tidak terlihatnya seorang latih kepala bagi kubu Ziba yang justru memberikan instruksi sedikit membingungkan tentunya memungkuk iya ini ada Muzo ada Adit disana juga ada Jelo dan langsung adalah kotak penalti masih ada John Takpor Korinus Pinkru ya kali sebenarnya kartu kuning akan diberikan oleh wasif Aeng Suarwan kepada Korinus Pinkru dan cukup banyak Bung koleksi kartu kuning dari Korinus Pinkru di musim ini ya kartu kuning pertama di pertanyaan ini dan kita ada memang ada satu indikasi bahwa memang Korinus sengaja melakukan tendangan kepada kaki Edi tadi Edi Gunawan kita lihat bagaimana Edi sudah melakukan tendangan atau mempasing bola dan ya kita kembali bagaimana juga setiap official di band juga menunjuk bahwa memang itu pelanggaran yang memang harus yang sia-sia sekiranya dua pemain berusaha menghadang pergerakan dari Andi Odang Dari Joko maupun Ang Suparman ya Andi Odang Umbang Kedongkota Kedongkota Masih belum menghasilkan gol untuk Persebaya Surabaya sebuah percobaan heading dari Korinus Finkru atas umpan Andi Odang yang cukup matang tadi baik sekali kita lihat bagaimana tadi Andi Odang melewati gerak dari Aang tadi memberikan crossing dengan Kak ya Robertino Pulihara cukup cepat dan kali ini Ferry Aryawan bukan sebuah pelanggaran ya serangan sini berganti kali ini Persebaya Surabaya Andi Odang Sunaji kali ini agak dapat dibaca oleh Edi Gunawan Sunaji yang mencoba untuk overlapping membantu penyerangan kembali pemain Persibah Balikpapan dari Nolkapi Hendro Jelo kali ini pelanggaran nampaknya namun Maksud Aang Suarlan berkata lain Istri Su tadi sama yang melakukan handsball dengan sengaja dan akhirnya berdua kartu kuning ya memang tadi tidak ada indikasi pelanggaran Brazil berusia 34 tahun dia sudah dicotak 2 gol di musim ini dan inilah dia supporter fanatik dari Persebaya Surabaya ya itu adalah maskot dari Persebaya baju lijo tentunya masih mekan bola-bola atas kedua kesebelasan silih berganti dan kali ini Erinus Vinkru terlalu jauh dan terlalu beras umpan kepada Satrio Syam ya sudah sedikit kehilangan akal memang anak-anak dari Persebaya sehingga juga Satrio Syam melakukan pelanggaran pada Mio Dadic kita lihat tadi bagaimana ya di sini ya bagaimana Satrio Syam juga sudah kehabisan akal untuk menghalau dari Dadic tadi sehingga akhirnya melakukan pelanggaran memang sangat sulit kita bagaimana perasi tentunya bisa saja Persibah lagi semalai mencuri gol di bawah pertama ini dan memasuki menit akhir ya Ferry Aryawan pemain asal PSIS musim lalu Ferry Aryawan angkat keongkutak pinalti masih ada Anderson da Silva di sana Robert Tiro Pulihara Edi Gunawan ya hampir saja kita lihat bagaimana tadi usaha dan Robert Tiro melakukan syuting bola rebound tadi belum begitu jelas apakah memang mengenai tangan ataupun tidak dari seorang Anderson da Silva namun memang ini tidak merupakan pelanggaran sangat membahayakan di menit akhir memang ini sebuah spekulasi yang cukup serius sama saja bagi pertahanan Persebaya andai saja tadi tidak ada Anderson mungkin bolas langsung mengarah gawang dari Saifuddin saya kira cukup berhasil strategi yang dijalankan oleh Daniel Rukito untuk meredam agresivitas Persebaya dan mereka tetap bermain seimbang sejauh ini Sultan Sama lagi-lagi kali ini Ferry Aryawan berdiri offside dan mitra Semegolahan TV Wasid telah menyuup Luit panjang untuk akhir babak pertama ini dan skor masih tetap 0-0 antara Persebaya Surabaya dengan Persiba Balikpapa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih